Intro Ganteng doang, nonton kagak di subscribe Canda subscribe Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel Pak Arief Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas latihan soal tes FR TWK Hoax Rasa TKP pada tahun 2021 Ini saya buatkan berdasarkan Permain Pan RB terbaru Dan FR tahun 2019 Jadi adaptasi dari tahun sebelumnya Jadi Yang keluar pada FR tahun sebelumnya Itu adalah ATWK yang bentuknya pemahaman Dan aplikatif Jadi bukan Hafalan lagi Jadi Model-model soalnya Nanti akan saya berikan Dan Lanjutan dari Video yang sebelumnya Jadi kita akan bahas dari Nomor 6 Sampai nomor 10 Oke sebelum kita ke pembahasan Jangan lupa Teman-teman Subscribe dan share Ke teman-teman lain Dan klik notifikasi Supaya tidak ketinggalan Mengenai update Nahan terbaru Di channel saya Dan nanti Di 1000 subscriber Nanti akan ada giveaway Jadi buat teman-teman Sekaligus belajar Sekaligus dapat Hadiah Itu adalah Hal yang menarik sekali Buat teman-teman Oke kita Lanjut ke Soalnya guys Oke Sebelum saya ke soal Saya mengingatkan kembali Bahwasannya Ada kisi-kisi resmi TWK 2021 Sesuai dengan Permain Pan-RB Nomor 27 Tahun 2021 Ada apa saja sih Ada nasionalisme Integritas Kemudian ada Bila negara Dan pilar negara Nah Untuk tahun ini Tidak ada bahasa Indonesia Karena sudah Diperbarui oleh Kementerian Pan-RB Dan BKN Jadi ada Empat saja Ya di sekisinya Nasionalisme Untuk intinya Tujuannya apa sih Untuk mewujudkan Kepandingan nasional Melalui cita-cita Dan tujuan yang sama Dengan tetap Mempertahankan Identitas Nasional Tujuannya agar ASEAN ini Loyalitas Ternyata bahasa Dan negaranya Kalau integritas Itu tujuannya Untuk apa Untuk menjunjung Tinggi kejujuran Kemudian ada Ketangguhan Ya ada Komitmen juga Ya Dan konsistensi Sebagai suatu sikap Untuk mencapai Tujuan Nasional Ya Kemudian Pilar negara Itu tujuannya Apa Untuk Berperan aktif Dalam Mempertahankan Eksistensi Bangsa Dan negara Kalau pilar negara Ya Di dalam pilar negara Itu tujuannya Untuk membentuk Karakter positif Melalui Pemahaman Ada kata kunyinya Pemahaman Dan Pengamalan Nilai-nilai Dalam Pancasila Kemudian Ada undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kemudian ada NKRI Dan Bineka Tunggal Ika Oke teman-teman Ini adalah Yang harus Diperhatikan Ya Ada 4 Kisi-kisi Kita langsung Saja Aplikatif Ke soalnya Ya Ini saya Lanjutkan Soal nomor 6 Ya Jadi di video Sebelumnya Ada soal 1-5 Jadi saya akan bahas 5 soal 5 soal Step by step Pelan-pelan Yang penting Teman-teman paham Nanti baru aplikatif Kekecepatan Dalam mengerjakan soal Dan triknya Oke Yang pertama ada Sumpah pemuda Merupakan salah satu Peristiwa penting Dalam perjuangan Para pemuda Untuk meraih Kementerian Indonesia Sumpah pemuda Dihasilkan dari Kongres Muda 2 Yang diselenggarakan Pada Tanggal 28 Oktober 1928 Pada rapat Terakhir Kongres Muda 2 Mohamad Yamin Menuliskan Sebuah rumusan Yang kemudian Dinamai Sumpah pemuda Kemudian Sumpah pemuda Dibajakan Di akhir rapat Sebagai hasil Keputusan Kongres Muda 2 Dengan lahirnya Sumpah pemuda Rasa nasionalisme Pemuda saat itu Mulai muncul Secara nyata Bentuk nyata Rasa Nasionalisme Tersebut Terimplementasi Pada Isi Sumpah pemuda Bentuk nyata Yang dimaksud Jadi yang ditanyakan Dalam soal ini Bentuk nyata Yang dimaksudnya Jadi disini Bentuk nyata Dalam apa sih Dalam Implementasi Isi Sumpah pemudanya Itu apa Kita eliminasi Aja Opsi yang Tidak sesuai Dengan Maksud soalnya Coba Menetapkan Sembuian Pineka tunggal ikat Sebagai Tanda Pemuda Pemuda Indonesia Ini Tidak tepat ya Karena Teman-teman Tahu sendiri Isi dari Sumpah pemuda Isinya apa Teman-teman Salah satunya Ada Kami putra putri Indonesia Mengaku Pertumpah Darah 1 Tanah air Indonesia Kemudian yang kedua Ada Kami putra putri Indonesia Menjunjung tinggi Bahasa persatuan Bahasa Indonesia Kemudian Kami putra putri Indonesia Berbangsa Satu Bahasa Indonesia Jadi nanti Akan saya Paparkan juga Sampai teman-teman Ingat Kemudian yang kedua Ada komitmen Untuk membantu Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia Ini juga Tidak ada Dalam Isi dari Sumpah muda Kemudian yang C Yang ini Kemerdekaan Ialah Hak segala Bangsa ini Juga Tidak masuk Mengakui Bangsa Indonesia Sebagai Pemaham Bahasa Persatuan Nah ini Kita simpan Dulu yang D Kemudian yang E Mengakui NKRI Sebagai Negara Kepulauan Dan Beragam Suku Budaya Ini juga Bukan Jadi jawabannya Yang paling tepat Adalah Yang Yang D Seperti yang Ada Isi Sumpah Pemuda Di Yang Ketiga Kalau Tidak Salah Nah Ini ada Isi Sumpah Pemuda Yang Pertama Itu Kami Putra Putri Indonesia Mengaku Bertumpah Darah Satu Tanah Air Indonesia Kemudian Kami Putra Putri Indonesia Mengaku Berbangsa Satu Bangsa Indonesia Kemudian Kami Putra Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Jadi Bentuk Nyata Rasa Nasionalisme Dari Lahirnya Sumpah Pemuda Adalah Para Pemuda Dari Berbagai Latar Belakang Daerah Suku Dan Agama Menyatukan Keyakinan Mereka Akan Tumpah Darah Bangsa Dan Bahasa Persatuan Indonesia Oke Sepakat Jawabannya Adalah Yang D Kita Lanjut Ke Soal Selanjutnya Bangsa Indonesia Memiliki Tantangan Internal Dalam Menjaga Keutuhan NKRI Tantangan Internal Bangsa Indonesia Dalam Menjaga Keutuhan NKRI Yaitu Nah Teman-teman Harus Tahu Jadi Ada Beberapa Tantangan Untuk Menjaga Keutuhan NKRI Itu Ada Tantangan Internal Kemudian Ada Tantangan External Yang Ditanyakan Adalah Tantangan Internal Ada Pasan Jisi Tantangan Internal Itu Mengenai Perilaku Yang Melanggar Norma Hukum Maupun Norma Agama Kemudian Ada Perselisian Antara Etnis Peristiwa Kerusuhan Dan Gerakan Separatisme Gerakan Atau Kegiatan Untuk Memisahkan Diri Dari NKRI Kita Pake Sistem Eliminasi Dan Cepat Saja Kelompok Kriminal Bersenjata Atau KKB Di Papua Yang Dinilai Semakin Meresahkan Kita Simpan Dulu Termasuk Internal Nah Kenapa Karena Ini Terjadi Di Dalam Atau Tantangan Yang Ada Di Dalam Negeri Kita Sendiri Kemudian Yang B Masuknya Virus COVID-19 Yang Mengganggu Stabilitas Perekonom Indonesia Ini Bukan Ya Ini Karena Dari Luar Kemudian Terjadi Konflik Di Wilayah Natuna Indonesia Nah Kalau Teman-teman Tau Konflik Natuna Itu kan Perebutan Indonesia Dengan Negara Lain Atau Negara Asing Jadi Usaha Negara Asing Yang Mencaplok Polang-polang Kita Di Polang-polang Terluas Juga Bukan Ini Karena Ada Unsur Dari Eksternal Kemudian Klembatik Yang Menjadi Warisan Budaya Negara Malaysia Ini Juga Bukan Karena Dari Faktor Eksternal Jadi Jawabannya Yang Yang A Teman-teman Jadi Kelombok Kriminal Bersenjata Di Papua Yang Dinilai Semakin Meresahkan Oke Jadi Teman-teman Jawabannya Sesuai Dengan Kata Kunci Di Soalnya Kemudian Lanjut Nomor Delapan Belakangan Ini Permunculan Berbagai Ideologi Bangsa Yang Sangat Disayangkan Berasal Baik Dari Ormas Maupun Tokoh Masyarakat Organisasi Dan Negara Semestinya Peran Nyata Organisasi Masyarakat Dalam Bila Negara Adalah Jadi Ada Peran Nyata Organisasi Masyarakat Dan Tokoh Masyarakat Dalam Bila Negara Itu Adalah Yang Ditanyakan Teman-teman Disini Peran Nyatanya Organisasi Masyarakat Dan Tokoh Masyarakat Itu Apa Dalam Bila Negara Nah Kita Coba Ya Eliminasi Satu Per Satu Daripada Opsi Jawabannya Yang Pertama Memasukkan Muatan Nilai Ideologi Pancasila Secara Substantif Dan Simbolik Dalam Segala Kegiatan Internal Ormas Serta Dalam Interaksinya Dengan Public Jadi Kita Simpan Dulu Ini Yang Jawaban A Lumayan Benar Kita Cek Yang B Menagaskan Kewajiban Bagi Segenap Anggota Maupun Kelompoknya Untuk Menjadi Contoh Teladan Perilaku Pancasilais Oke Ini Sudah Ada Peran Nyatanya Ya Karena Disini Ada Teladan Perilaku Pancasila Kita Simpan Yang B Coba Yang C Menjadikan Materi Pancasila Sebagai Materi Wajib Dalam Sistem Recruitment Anggota Ini Belum Dalam Tindakan Atau Peran Nyata Terima Yang Yang D Menetapkan Pancasila Dan Keluarga Negara Sebagai Materi Diskusi Wajib Ini Hanya Sekedar Materi Bukan Perannya Masih Didiskusikan Yang E Mewajibkan Pemasangan Poster Tentang Gerakan Kewaspadaan Nasional Terhadap Penyebaran Ideologi Yang Pertendangan Dengan Pancasila Ini Juga Bukan Ya Karena Masih Bentuknya Poster Belum Implementasi Perilaku Atau Tindakan Dari Organisasi Masyarakat Maupun Toko Masyarakat Kemudian Kita Bandingkan Antara A Dan B Kira-kira Lebih Jondong Kemana Sesuai Dengan Kata Kunci Pada Soalnya Untuk Yang A Disini Masih Untuk Memasukkan Muatan Nilai Ideologi Penyesila Secara Substantif Dan Simbolik Ini Hanya Berubah Nilai Ideologi Yang Dimasukkan Secara Simbolik Jadi Belum Menyeluruh Jadi Jawabannya Kurang Tepat Lebih Tepat Ke Yang B Teman-teman Jadi Disini Ada Contoh Teladan Berilaku Jadi Jawabannya Yang B Oke Kalau Ada Yang Masih Belum Bisa Ketik Pada Kolom Komentar Supaya Saya Bisa Menjelaskan Pada Kolom Komentar Kemudian Kalau Ada Request Soal Tiyu Atau TKP Silahkan Ketik Pada Kolom Komentar Oke Kita Langsung Ke Soal Selanjutnya Guys Pada Soal Nomor Sembilan Disini Ada Indonesia Merupakan Negara Yang Dianugrahi Dengan Keberagaman Suku Ras Dan Tradisi Setiap Daerah Memiliki Karakter Dan Keunikannya Masing-masing Kenyataannya Beberapa Kali Terjadi Konflik Di Daerah Dengan Dasar Perbedaan Suku Padahal Pada Dasarnya Keberagaman Keberagaman Tersebut Menjadi Modal Bagi Pembangunan Bangsa Untuk Menunjang Hal Tersebut Maka Sikap Dan Perlaku Yang Harus Kita Kemangkan Adalah Disini Kata Kuncinya Adalah Untuk Menunjang Hal Tersebut Hal Tersebut Itu Apa Jadi Keberagaman Itu Harusnya Sebagai Modal Pembangunan Bangsa Jadi Pada Dasarnya Keberagaman Menjadi Modal Bagi Pembangunan Bangsa Maka Sikap Dan Perlaku Yang Harus Kita Kembangkan Itu Apa Jadi Supaya Tidak Terjadi Konflik Kenyataannya Disini Ada Faktanya Itu Beberapa Kali Terjadi Konflik Di Daerah Di Perbedaan Suku Selain Terjadi Konflik Harusnya Kan Keperagaman Itu Menjadi Modal Kita Untuk Membangun Bangsa Agar Lebih Kuat Dan Lebih Hebat Begitu Kemudian Yang A Kita Langsung Saja Eliminasi Yang Tidak Sesuai Dengan Konteks Soalnya Yang A Memperkuat Posisi Pemerintah Pusat Sebagai Pemegang Daulatan Rakyat Ini Tidak Dika Tidak Sama Tujuan Soalnya Kemudian Yang Menegaskan Kedudukan Bahasa Daerah Sebagai Simbol Raga Memersaduk Bangsa Ini Kurang Tepat Yang B Menegaskan Kedudukan Bahasa Daerah Kemudian Yang E Memerkuat Posisi Kebedoyaan Daerah Di Atas Kebedoyaan Nasional Ini Juga Salah Nanti Memudahkan Terjadi Konflik Yang C Menghindari Segala Hal Yang Berpotensi Menimbulkan Konflik Kita Simpan D Yang C Menghilangkan Perbedaan Antara Suku Bangsa Di Indonesia Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Teman-teman Lihat Konteks Atau Bahasa Dari Opsen C Dan D Sesuai Dengan Kata Kunci Dalam Soal Untuk Menunjang Supaya Indonesia Itu Bisa Menjadi Negara Yang Beragam Dengan Model Pembangunan Bangsa Maka Sikapnya Supaya Tidak Terjadi Konflik Karena Perbedaan Suku Itu Apa Jadi Kalau Menghilangkan Perbedaan Antara Suku Bangsa Itu Tidak Mungkin Kenapa Kalau kita Menghilangkan Perbedaan Nanti Ada Keunikan Bangsa Indonesia Indonesia Itu Unik Kenapa Karena Beragam Suku Kita Bisa Bersatu Itu Adalah Hal Modal Yang Sangat Luar Biasa Jadi Yang Paling Tepat Adalah Yang C Jadi Kita Lebih Condong Menghindari Segala Hal Yang Perpotensi Menimbulkan Konflik Dalam Masyarakat Sehingga Kita Misalnya Saling Menghargai Antara Suku Antara Agama 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 Supaya Tidak Terjadi Konflik Begitu Sepakat Ya Teman Teman Kita Lanjut Ke Soal Selanjutnya Nomor 10 Undang Undang Dasar 1945 Adalah Konstitusi Negara Yang Menjadi Aturan Dasar Dalam Penyelenggaraan Seluruh Sektor Kehidupan Berikut Ini Yang Merupakan Bentuk Dari Pengamalan Pasal 32 Undang Undang Dasar 1945 adalah Teman Teman Harus Tahu Dulu Disini Ada Yang Opsinya Festival Seni Kemudian Membayar Pajak Membuka Lapangan Kerja Membagian Masker Dan Ikut Bila Negara Jadi Teman Teman Harus Tahu Pengamalan Dalam Pasal 32 Itu Apa Jadi Ada Kebebesan Memelihara Budaya Dan Ada Menghormati Bahasa Daerah Tinggal Diklopkan Saja Dalam Opsinya Yang sesuai Pengamalan Pasal 32 Jadi Ada Kebebesan Melihara Budaya Dan Menghormati Bahasa Daerah Jadi Yang A Kita Simpan Dulu Menyalenggarakan Festival Seni Di Daerah Kita Simpan Membayar Pajak Ini Bukan Masuk Dalam Pengamalan Pasal 32 Memukul Lapangan Kerja Juga Tidak Bagian Masker Di Jalan Raya Juga Bukan Ikut Melakukan Beli Negara Juga Bukan Jadi Jawabannya Yang Paling Tepat Adalah Yang Yang A Karena Disini Ada Kebebasan Memelihara Budaya Dengan Festival Seni Tari Di Daerah Di Daerah Oke Jadi Semoga Bermanfaat 10 Soal Terima 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 Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain Supaya lebih banyak manfaatnya Salam semangat ya Semoga lolos tahun ini Tahun 2021 dan bisa membanggakan Orang dua kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ganteng doang nonton Gagak di subscribe Jangan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe